Terdakwa arisan online fiktif RA dituntut 2 tahun 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Banjarmasin saat digelarnya persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin Senin lalu. Pengadilan Negeri Banjarmasin Senin lalu kembali menggelar sidang arisan online fiktif yang mendudukan RA sebagai terdakwa. Dalam agenda pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Banjarmasin Radityo Wisnu Aji menuntut 2 tahun setengah dan meminta terdakwa mengganti kerugian 6 orang korban. Usai pembacaan tuntutan, terdakwa nampak sedih dan sempat menangis. Sebelumnya JPU mengenakan pasal berlapis yakni pasal penipuan, penggelapan, dan undang-undang ITE terhadap RA yang juga merupakan seorang oknum bayangkari. Selama 2 tahun, 6 bulan dipotong masalah penahanan. Kemudian ada juga pinjana tambahan rupa pengorbanan atau mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada para korban. Nah, itu sesuai dengan surat dari LPSN. Jadi, kami menerima surat dari lembaga peningkatan saksidak korban yang menyatakan bahwasannya terhadap 6 korban tersebut bisa dilakukan restitusi atau diganti rugi oleh terdakwa. Selain menjurat RA dalam kasus ini, polisi juga menetapkan suaminya MS sebagai tersangka, yang merupakan anggota Polri. Sementara itu dari perhitungan, total kerugian dari 300 korban peserta arisan online fiktif mencapai 11 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.